Aku bingung, minyak goreng habis, suami belum gajian, harganya selangit. Anak-anak terus minta ayam goreng. Miny, minyak pengen minta ayam goreng, cepet-cepet! Minyak, pengen ayam goreng, cepet-cepet! Cepetan dong, jangan lama. Terima kasih telah menonton! Itu dia! Sylvia, kamu ngapain disini? Ini aku duluan yang ngambil. Aku! Ini rebutannya goreng. Kalau berisik di luar aja deh, ganggu. Ayo kita selesaikan di luar. Kamu tidak tahu kan? Kalau di rumah, anak-anakku minta ayam goreng, gak pernah aku kasih. Mereka sudah bosen makan makanan diopur atau di sop. Karena tidak mampu beli minyak goreng. Aku juga butuh minyaknya, teh. Minggu yang lalu nenek aku meminta aku buatin mendoan, tapi gak dapet-dapet minyaknya. Aku butuh banget minyak itu, teh. Kalau gitu aja kita fokuskan dalam minyaknya. Ayo, yang menang dapat minyaknya. Tuh, emak-emak untuk yang dibalikin minyaknya. Tuh, emak-emak untuk yang dibalikin minyaknya. Irang gak? Wah, pas banget itu minyak tinggal satu, mbak. Iya, mas. Saya beruntung dong, mas. Udah, teh. Udah. Minyaknya buat teteh aja, udah. Beneran? Iya, teh. Gak apa-apa. Biar teteh dan anak-anak teteh bahagia. Makasih banyak ya, su. Iya, teh. Makasih banyak ya. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Anak-anak, tunggulah. Umi pulang bawa minyak goreng. Agar kalian bisa makan ayam goreng. Sekarang kalian bisa berbahagia. Terima kasih.